Seorang pegawai klinik kecantikan di Kota Medan menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Meski berhasil membuat Maling gagal membawa kabur motor pasien, namun pegawai klinik harus mengalami luka di bagian pelipis mata setelah terlibat pelaku hantam dengan si Maling. Rekaman Cici TV merekam detik-detik dua orang pelaku pencurian motor beraksi di parkiran klinik kecantikan yang ada di Jalan Esparman Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku yang menggunakan jaket dan helm ini datang dengan mengendarai sepeda motor metik, langsung mengarah ke parkiran dan memutar haluan sepeda motor. Seorang pelaku langsung beraksi dan mendatangi sepeda motor incaran dengan merusak kontak motor menggunakan kunci letter T. Namun aksinya kemudian dipergoki oleh pegawai klinik yang sudah memantau dari kamera Cici TV. Pegawai klinik pun langsung lari dan meneriaki pelaku Maling dan berhasil menarik jaket pelaku hingga sempat terjadi baku hantam. Hingga akhirnya pelipis mata pegawai klinik terluka akibat dipukul Maling yang berhasil kabur. Tiba-tiba datang laki-laki ini dua orang. Tiba-tiba langsung dia putar balik. Oh, tidak curiga nih. Saya tengok bentar, begitu dia langsung sudah jalan, setelah saya suruh Evo, suruh video ini. Begitu dia langsung ke sudut, saya langsung keluar, langsung saya teriak. Saya kejar, saya tangkap jaketnya nggak dapat, dia mengukul saya nih, sampai berdarah kan kemarin. Tidak, abis ini saya tunjang lari, dia enggak. Beruntung, sepeda motor pasien tidak jadi dibawa kabur Maling setelah aksinya digagalkan pegawai klinik. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution, AINews melaporkan.